Intro Assalamualaikum sahabat kota baru marketplace ketemu lagi bersama mimin di kota baru marketplace channel seputar jam tangan oke guys jadi kali ini kita seperti biasa mau unboxing dan sekalian review dan sekalian pengen ajarin cara setting jam tangannya ya guys dan sebelum kita mulai kita ucap bismillahirrahmanirrahim dulu dan saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin selamat hari raya idul fitri 1442 hijriah oke guys langsung saja kita unboxing dan review ini dia jam tangan dari digitek coba kita langsung buka ya guys ya ini dia jam tangannya di dalam jam tangannya seperti biasa ada kartu garansinya guys ini kartu garansinya oke jadi jam tangan digitek original ini bergaransi ya guys nah dan ini garansinya 1 tahun oke kita taruh dulu dan ini adalah instruksi manualnya guys jadi buat cara settingnya sebenarnya sudah lengkap sih di dalam sini tapi biar lebih mudah nanti saya ajarin aja sekalian cara settingnya guys dan disini ada tentang perawatan jam tangannya dan fitur dan spesifikasi dan kosong ini dia jadi yang kita mau unboxing kali ini adalah jam tangan digitek seri DA311T guys ini dia di dalam box jam tangan seperti biasa masih ada busa-busanya guys ini busa-busa seperti biasa busa-busa dan busa ini juga gak kepake kita coba kita singkirkan dulu ya guys kita taruh ke samping dan ini dia guys jam tangan DA311T dari digitek original dan disesua fungsi spesifikasinya seperti ini guys mode tampilan standar jam detik hari tanggal dan bulan fungsi bulan tanggal AM, PM UL alarm, chronograph, lonceng format jam ada 12-24 jam untuk format jam alat pengatur waktu zona waktu kedua ketepatan pada temperatur normal 40 detik per bulan kisarahan suhu operasi normal 10 derajat celcius sampai 40 derajat celcius guys oke langsung saja kita bahas jam tangan ini guys jadi ini dia jam tangan digitek nya guys jam tangan digitek ini mempunyai dua mesin guys jadi mesin digital sama mesin analog guys ini mesinnya ini ada dua baterai ya guys jadi baterai yang besar ukuran 20-25 dan baterai kecil ukuran standar baterai kecil guys dan ini jam tangan digitek ini talinya stainless guys stainless steel oh jadi anti karat ini dia guys no talinya stainless dan di buckle nya juga ada tulisan digitek kita buka sedikit ya guys no ini ada tulisan digitek dan tali rantai ini juga bisa dikecilkan sampai paling kecil guys karena potongannya ini bisa dikecilkan sampai paling kecil jadi buat kalian tangan yang kecil jangan ragu untuk membeli karena jam tangan ini bisa dikecilkan sampai sekecil-kecilnya dan di bagian belakang coba kita lihat ada seri dan stainless steel guys stainless back water recess dan ini jam tangan ini tahan air guys sesuai spesifikasi water recess sampai 10 bar guys dan break leg ada lampunya guys dan stop watt dual time nah langsung saja kita bahas ini jam tangan ini fitur-fiturnya kita bahas di sebelah kiri sini ada mode untuk setting dan sebelah kiri atas ada light buat lampunya guys sebelah kanan ada star atau tombol buat stop watt dan sebelah kanan bawah ada tombol reset jadi untuk setting jam tangan ini bagaimana caranya caranya begini guys sangat mudah dalam posisi mode begini kita tekan saja tombol mode terus ini stop watt ini alarm dan ini mode settingnya kalau sudah kedep-kedip begini guys kalian tinggal pencet nah tombol kanan bawah untuk berpindah misalkan sekarang sudah jam 12 malam jam 1 malam nah jam 1 tekan saja yang disini guys sisi sebelah kanan untuk merubahnya dan apabila sudah terubah kalian tekan tombol reset sebelah kanan ini yang ini untuk berpindah ke sebelahnya lagi untuk mengatur menitnya maksudnya oke dan misalkan ini jam 1 lewat 14 tekan saja tombol start ini guys 1 14 kalau sudah tekan lagi tombol reset sampai disini ini adalah bulan guys sekarang bulan 5 tanggal 17 ini sudah benar ya guys tinggal pindah lagi tombol reset pindah lagi hari ini hari Monday hari Senin hari keempat di hari raya idul fitri kalau sudah sekalian tinggal tekan tombol mode atau tombol kiri bawah untuk mengunci guys nah jadi sudah ya guys dan ini ada brake lampunya kalian lihat ya guys nah lampunya nyala tekan ini dan untuk mengatur jam jarum panjangnya guys itu sangat mudah guys untuk mengaturnya cukup ditarik yang disini guys ditarik terus kalian putar saja sesuai jamnya jam 1 lewat 15 kalau sudah jangan lupa ya ini ditekan nah ditekan gitu biar jalan untuk ukuran jam tangan ini jam tangan ini berukuran kisaran 4,5 mm guys coba saya nah tangan saya ini kecil jadi pas lah untuk tangan kecil dan ketebalannya dan ketebalannya ini lumayan tebal ya guys kisaran segini ya ya segini nah jadi segini lah kalian ukur aja nanti di rumah segini ketebalannya dan ukuran lebarnya segini nah jadi kalian ukur aja segini nah gitu guys apa untuk keseluruhan jam tangan ini sangat cocok untuk kalian miliki yang mempunyai budget standar atau budget ya santuy-santuy lah sekitar harganya kisaran 200 ribuan lebih lah guys jadi jam tangan ini cocok buat kalian mau yang cari jam tangan keren mewah double time tapi tahan air dan kuat tahan lama kalian pilih saja jam tangan ini guys oke guys apabila ada yang kalian parenin pengen pertanyakan langsung saja tulis di kolom komentar mimin akan membahas eh membahas salah guys untuk mimin akan membalas komentar kalian dan buat kalian yang pengen order jam tangan ini langsung saja hubungi Kota Baru Marketplace kami mempunyai lapak di Bukalapak di Tokopedia di Sopi ataupun langsung lewat Instagram kami guys insyaallah amanah potonah eh masalah amanah guys insyaallah kami akan amanah akan mengirim sesuai pesanan kalian untuk tanya-tanya dan lain-lainnya hubungi juga di Instagram dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini nanti saya akan kasih harga spesial kalian bilang saja min-min saya sudah subscribe channel Kota Baru Marketplace tolong dong kasih diskonnya no langsung saya kasih diskon langsung bungkus dan skon bosku oke guys sekian dulu review saya kali ini semoga bermanfaat semoga berkah dan jangan jangan tidak lupa semoga kalian selalu disehatkan badannya dibanyakan rezekinya dan kalian sukses terus kita sama-sama sukses kita sama-sama seneng kita sama-sama suka tapi jangan lupa kita selalu bersedekah karena sedekah akan bisa memperkaya diri kita guys selain dapat pahala insyaallah membuat kita akan menjadi berkah oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye see you next time jek stongkrong terus di channel ini karena akan upload-upload terus seputar jam tangan see you bye selamat